Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdinandus Pedri, mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Tribuana Tenggadewi Malang. Kali ini saya akan membahas salah satu materi dari teori komunikasi yang berjudul Teori Kultivasi yang dicetuskan oleh George Gibner. Hal-hal yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu 1. Tokoh 2. Pengertian teori 3. Penjelasan teori 4. Asumsi teori 5. Karakteristik penonton 6. Model teori George Gibner lahir di Budapest, Hongaria pada tanggal 8 Agustus 1919. Ia meraih gelar sarjana dalam jurnalisme dari Universitas of California. Dia juga menjadi dekan Anberg School for Communication dari University of Pennsylvania. Teori ini menjelaskan tentang efek jangka panjang dari televisi yang menanamkan sebuah ideologi kepada audiens sesuai dengan apa yang mereka lihat di televisi, sehingga audiens akan memaknai dunia sesuai dengan pemaknaan yang ada di televisi. Apa yang ditayangkan televisi dianggap sebagai sebuah representasi atas kenyataan dan hal layak akan menyesuaikan diri mereka dengan apa yang mereka lihat di televisi. Teori ini percaya bahwa televisi bertanggung jawab dalam membentuk atau mendoktrin konsepsi pemirsanya mengenai realitas sosial yang ada di sekelilingnya. Semakin sering seseorang menghabiskan waktu untuk menonton televisi, semakin kuat kecenderungan orang tersebut menyamakan realitas di televisi dengan realitas sosial. Bagi para pecandu berat televisi, mereka akan membangun sebuah keyakinan yang berlebihan mengenai dunia. Mereka akan menganggap bahwa dunia ini sangat berbahaya dan menakutkan. Teori ini juga mempercayai bahwa pecandu berat televisi membentuk suatu citra realitas yang tidak konsisten dengan kenyataan. Seperti kekerasan yang mereka saksikan di televisi, menambah ketakutan sosial yang membangkitkan pandangan bahwa lingkungan yang mereka tempati terasa tidak aman dan tidak ada orang yang dapat dipercayai. Teori kultivasi dalam bentuk yang paling dasar menunjukkan paparan bahwa sesungguhnya televisi dari waktu ke waktu secara halus memupuk persepsi pemirsa tentang kehidupan realitas. Teori ini dapat memiliki dampak bagi pemirsa TV, dan dampak tersebut akan berdampak pula pada seluruh budaya kita. Hibner dan Gross mengatakan, televisi adalah media sosial kebanyakan orang menjadi peran standar dan perilaku. Karakteristik penonton televisi dibagi menjadi dua, light viewers dan heavy viewers. Light viewers adalah penikmat televisi yang menonton kurang dari 2 jam per hari. Sedangkan heavy viewers adalah penikmat televisi yang menonton lebih dari 4 jam setiap harinya. Kelompok penonton ini sering juga disebut sebagai the televiteotype. Semakin sering orang-orang menghabiskan waktu untuk hidup di dunia televisi, maka semakin cenderung pula mereka untuk percaya bahwa apa yang ditayangkan di televisi merupakan realitas sosial yang sebenarnya. Dalam riset proyek indikator budaya atau kultural indikator riset proyek, terdapat tiga asumsi dasar teori kultivasi yang dikembangkan oleh George Gibner. Yang pertama, secara esensial dan fundamental, televisi berbeda dengan media yang lain. Asumsi ini menunjukkan bahwa spesifikasi keunikan dari televisi, yaitu kelebihan televisi, menjadikannya istimewa. Seperti, televisi tidak memerlukan sederetan huruf-huruf seperti halnya media cetak lainnya. Televisi bersifat audio dan visual, yang dapat dilihat gambar dan suaranya. Televisi tidak memerlukan mobilitas atau memutar tayangan yang disenangi, dan karena aksibilitasnya untuk setiap orang membuat televisi menjadi pusat kebudayaan masyarakat kita. Contohnya, saat menonton televisi, kita tidak perlu mobilitas atau akses kemana-mana. Cukup berdiam di rumah dan nyalakan televisi. Televisi sudah menyajikan audio dan visual yang sempurna untuk kita nikmati. Yang kedua, televisi membentuk cara berpikir dan berhubungan. Asumsi ini masih berkaitan dengan pengaruh tayangan televisi. Pada dasarnya, televisi tidak memujuk kita untuk benar-benar meyakini apa yang kita lihat di televisi. Berdasarkan asumsi ini, teori kultivasi mensuplai alternatif berpikir tentang tayangan kekerasan di televisi. Contohnya, adegan Power Rangers yang menghabisi musuh-musuhnya, atau adegan pemukulan dalam film kartun. Meskipun sudah diperhalus sedemikian rupa, tetap saja tayangan tersebut bukan suatu kebetulan belaka, dan memungkinkan untuk ditiru oleh anak-anak yang menyaksikannya. Yang ketiga, televisi hanya memberi sedikit dampak. Televisi memiliki efek yang relatif kecil, akan tetapi karena sifatnya yang simultan, maka ia memiliki efek yang memanjang. Memiliki efek yang gradual, tidak secara langsung mempengaruhi, akan tetapi berjalan secara kumulatif dan cukup signifikan. Televisi tidak harus mempunyai dampak tunggal, akan tetapi mempengaruhi penontonnya melalui dampak kecil yang tetap konsisten. Contohnya, ketika penonton menyaksikan adegan ciuman antara dua orang yang masih pacaran dalam sebuah sinetron, maka penonton tersebut menganggap hal itu adalah sesuatu yang lumrah, karena dianggap menggambarkan kehidupan nyata di lingkungannya. Dalam analisis kultivasi, televisi memberikan kontribusi terhadap penciptaan sebuah kerangka kerja budaya atau pengetahuan dan meletakkan konsep-konsep umum. Efek televisi dibatasi oleh penonton televisi dengan frekuensi. Frekuensi yang tinggi sangat mudah untuk percaya terhadap pesan media dan mempercayai bahwa pesan tersebut adalah benar dan pasti. Kultivasi terjadi dalam dua cara, yaitu resonance dan mainstreaming. Resonance yaitu, di mana penonton menyaksikan berbagai hal dalam televisi yang hampir sama dengan realitas kehidupan mereka sehari-harinya. Sedangkan cara mainstreaming, yaitu terjadi pada pecandu televisi kelas berat, yang mana simbol-simbol televisi telah memonopoli dan mendominasi sumber informasi dan gagasan tentang dunia. Contoh kasus, ada berita di televisi yang menunjukkan seorang mahasiswa menjadi korban kekerasan di kota besar, dan menyebabkan salah seorang mahasiswa unitri yang juga seorang heavy viewers atau pecandu berat televisi merasa parno atau ketakutan untuk pergi kemana-mana karena dirinya juga adalah seorang mahasiswa dan juga seorang perantau di kota besar. Maka, yang akan ada di dalam pikirannya adalah dia akan merasa bahwa dia nantinya pasti akan menjadi korban kekerasan juga sama seperti dengan apa yang dia saksikan di televisi. Gapner juga menyatakan bahwa televisi merupakan suatu kekuatan yang secara dominan dapat mempengaruhi masyarakat. Televisilah yang menjadi sarana utama masyarakat untuk belajar tentang dunia, orang-orang, nilai-nilainya, serta adat kebiasaannya. Apa yang ditayangkan di televisi dipandang sebagai sebuah kehidupan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari? Persepsi apa yang terbangun di benang Anda tentang masyarakat dan budaya sangat ditentukan oleh televisi. Gapner mempertahankan teori kultifasinya, melawan kritik-kritik yang dilontarkan dengan berpendapat bahwa setiap individu akan secara pasti sama dalam memiliki perbedaan interpretasi tentang kekerasan, namun memiliki pola-pola yang penuh arti. Ia berpendapat bahwa pola-pola seperti itu baginya berguna untuk menentukan apakah isi pesan televisi atau bukan dilihat sebagai sebuah sistem keseluruhan yang terkait dengan konsepsi pemirsa. Dan kesimpulannya adalah, semakin lama seseorang menghabiskan waktu menyaksikan televisi, maka semakin mungkin mereka mempercayai realitas sosial yang tergambar dalam televisi. Dengan kata lain, media yaitu televisi akan sangat mempengaruhi pola hidup, tingkah laku, bahkan pola pikir seseorang yang menontonnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai teori kultifasi. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam materi yang saya sampaikan. Terima kasih juga kepada Bapak Fatul Korib, Sikom, Mikom, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu komunikasi, yang sudah membimbing saya dalam mengerjakan tugas ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton!